Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan tentang ilmu statistik yang berhubungan dengan persentil. Mungkin Anda pernah mendengar kata kuartil. Ada desil, ada persentil. Kuartil itu empat. Berarti, kalau ada sekelompok data, mulai dari data 1, 2, 3, 4, sampai 100, kita ingin membaginya menjadi empat bagian yang sama. Itu kuartil. Maka otomatis Anda perlu kuartil 1, 2, 3. Hanya 3. Jadi kalau misalkan datanya seperti ini, maka kalau kita ingin membagi empat menjadi yang sama, Anda perlu tiga potongan. Kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, maka akan menjadi empat potongan yang sama. Di samping itu juga ada yang disebutkan desil. Kalau desil, dari sekelompok data, Anda ingin membagi menjadi 10 bagian yang sama. Lalu apa yang disebut dengan persentil? Persentil adalah ukuran yang membagi data terurut menjadi 100 bagian yang sama. Jadi setelah data diurutkan, kita ingin membagi menjadi 100 bagian yang sama. Itulah yang disebut sebagai persentil. Formulasi persentil itu sederhana. Formulasinya adalah PI sama dengan LI, ditambah I per 100 dikali N dikurangi sigma FPI, dibagi FPI dikali dengan P. Kita mulai dari PI. Berarti PI itu adalah persentil ke I. Jadi kalau misalkan ditanya, tentukan nilai persentil ke 77, berarti I-nya adalah 77. Berarti PI-nya itu adalah P77. Itu kalau sekiranya persentil 77. Berikutnya adalah LI. LI itu adalah tepi bawah kelas persentil ke I. Kemudian di sini I, N. N itu adalah jumlah data. Data terkecil sampai data terbesar, misalkan jumlahnya 90, berarti N-nya 90. Kemudian di sini adalah sigma FPI. Sigma itu adalah total. Total dari apa? Total dari frekuensi. sebelum persentil ke I. Jadi kalau misalkan persentil ke I-nya ada di interval ini, berarti total frekuensinya adalah 24 tambah 16 tambah 12. Frekuensi I. Kalau misalkan persentilnya ada di interval kelas ini, berarti total frekuensi sebelumnya adalah 16 ditambah 12. Kemudian dibagi dengan FPI. FPI itu adalah frekuensi persentil ke I. Jadi kalau misalkan persentilnya posisinya ada di sini, FPI-nya itu adalah 20. Kemudian dikalikan dengan P. P itu adalah panjang kelas interval. Nah, untuk mempermudahnya, kita akan mengerjakan satu soal. Baik, ini adalah soalnya. Diketahui tinggi siswa atau tinggi badan siswa itu sebagai berikut. Jadi tinggi badan itu frekuensinya ada di tabel ini. Ada 90 siswa di dalam satu kelas tersebut. Pertanyaannya adalah tentukan nilai persentil ke 77 dari kelompok siswa ini. Nah, otomatis kalau misalkan ada 90 siswa, ada 90 data. Jadi siswa pertama bisa jadi tingginya 145. Siswa kedua tingginya 148. Siswa ketiga tingginya 149. Begitu seterusnya sampai siswa ke 90. Nah, apabila ada sekumpulan data ini, maka Anda bisa menentukan interval kelasnya. Nah, ini ada debat khusus bagaimana cara kita mengkonversi dari data ini menjadi bentuk interval kelas seperti ini. Nah, di sini diketahui bahwa tinggi siswa yang tingginya antara 145 sampai 148 ada 12 orang. Yang tingginya 149 sampai 152 ada 16. Yang tingginya 153 sampai 156 ada 24 orang. Tentunya setelah kita urutkan dari yang tinggi paling pendek sampai yang paling tinggi. Jadi tinggi terkecil itu adalah 145. Tinggi, tinggi badan terbesar itu adalah 168. Nah, setelah itu kita akan menentukan frekuensi. Jadi frekuensi adalah jumlah populasi yang memenuhi kriteria interval kelas ini. Berikutnya, kita bisa menentukan frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif untuk kelas tinggi badan 145 sampai 148 adalah 12. Kemudian yang ini berarti 12 ditambah 16. Ya, 28. Kemudian ke bawahnya, itu berarti 28 ditambah 24. Jadi 52. Kemudian ini ditambah ini, berarti 72. Kemudian ini ditambah ini menjadi 84. Kemudian yang terakhir, 84 tambah 6 adalah 90. Sesuai ya. Berarti ada 90 sesuai. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya itu adalah siswa yang tingginya antara 145 sampai 148. Itu adalah siswa yang pertama sampai siswa yang ke-12. Siswa yang tingginya 149 sampai 152 itu adalah siswa yang nomor ke-13 sampai nomor ke-28. Urutannya, siswa yang tingginya 153 sampai 156 adalah siswa yang ke-29 sampai siswa yang ke-52. Oke. Di dalam kasus ini, pertanyaannya adalah tentukanlah nilai persentil ke-77. Berarti I-nya itu adalah 77. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah persentil 77 itu ada di mana? Apakah ada di interval kelas 1? Apakah ada yang kedua? Apakah ada di sini? Apakah di sini? Di sini atau di sini? Kita harus tentukan. Cara menentukannya mudah. Dengan menggunakan rumus. Rumusnya itu adalah, di sini berarti kan persentil 77. Oh, saya buat di bawah saja ya. Berarti P77 itu sama dengan nilai data ke... Nah, di sini nilai data ke... Keberapa? Kalau disebut persentil 77, berarti 77 per 100 dikali n plus 1. Itu formulasinya. 77 per 100 dikali n per 1. Berarti nilai data ke... 77 per 100 dikali n-nya berapa? Ada 90 siswa. Berarti 90 ditambah 1. Berarti kan 77 per 100 dikali 91. 91. Berapa hasilnya? 91 kali 77 dibagi 100. Jawabannya adalah 70,07. Berarti data siswa yang ke-70. Pertanyaannya, ada di manakah data siswa yang ke-70? Tadi saya merangkan bahwa, kalau di sini berarti data siswa yang ke-29 sampai ke-52. Kalau di sini, berarti data siswa yang ke-53 sampai yang ke-72. Oh, kalau begitu, dia masuk ke dalam interval kelas yang ini. Dia masuk ke sini. Kenapa? Karena di sinilah antara 53 dan 72. Kenapa? Karena hasilnya adalah 70,07. 70,07. Kan ada di antara ini. Antara 53 dan 72. Berarti dia masuk ke dalam interval kelas yang ini. Nah, setelah kita tahu posisi interval kelas yang ini, baru kita masukkan ke dalam formulasi persentil ini. Nah, untuk mengetahui formulasi persentil ini, berarti kita harus tahu apa saja yang harus kita cari. Yang pertama adalah LI. Berarti kalau LI di sini adalah L ke-77. Apa itu L? L itu adalah batas tepi bawah kelas persentil ke-I. Tepi bawah kelas persentil ke-I berarti ini. Tepi bawahnya adalah 157. Ini tepi atas, 160. Formulasinya 157 dikurangi 0,5. Oh, 157 dikurangi 0,5. Jawabannya LI adalah 156,5. 156,5. LI sudah tahu. I-nya 77. 100. N-nya 90. Oh, kalau begitu N sama dengan 90. 90 siswa ada datanya. Kemudian berikutnya adalah Sigma FPI. Dari mana kita menentukan Sigma FPI? Ingat, tadi saya mengatakan bahwa Sigma FPI adalah total frekuensi dari interval kelas sebelum kelas interval yang kita tentukan. Di sini kan ada frekuensinya 12, 16, 24. Sementara frekuensi persentil ke-77 adalah 20. Berarti kalau total sebelumnya berapa? Oh, 12 tambah 16 tambah 24. Berarti yang sebelumnya adalah yang ini. 12 tambah 16 tambah 24. Berapa? 12 tambah 16 tambah 24. Itu adalah 52. Nggak usah khawatir karena ini ada di sini 52. Ya kan? Oke. Kemudian yang berikutnya adalah FPI. Yaitu frekuensi persentil yang ke-I. Di sini adalah frekuensi persentil yang ke-77. Persentil 77 kan ada di sini. Berarti frekuensinya adalah 20. Berarti FPI-nya itu sama dengan 20. Oke? Nah, berikutnya. P. Apa itu P? P itu adalah... Nah, saya tentukan saja di sini. P itu adalah interval. Atau panjang kelas interval. Interval dari P77 itu kan antara 157 dikurangi 160. Pertanyaannya, bagaimana menentukan panjang kelas selisih antara yang atas dikurangi yang bawah ditambah dengan 1? Nah, itu formulasinya. Berarti P-nya itu adalah 160 dikurangi. Yang bawahnya, batas bawahnya, 157, kemudian ditambah 1. Itu ketentuannya. Sehingga jawabannya adalah 4. Oh, kalau begitu P-nya itu adalah 4. Kalau semua data ini sudah diketahui, otomatis kita bisa menentukan dong persentil ke-77. Itu sama dengan L-I. L-I-nya mana? Oh, 156,5. 156,5. Ditambah. I-nya kan 77 per 100. Ya enggak? Dikali dengan N-nya. N-nya berapa? 90. Dikurangi dengan sigma FPI. Sigma FPI berapa? 52. Oh, 52. Dibagi dengan FPI. FPI-nya 20. Dikali dengan P. Berapa P-nya? P-nya adalah 4. Ya udah. Kita proses aja itu. Nah, dikalikan dengan 4. Berarti di sini adalah 156,5. Kemudian ditambah. Ini kali ini dibagi 100. 69,3. Kemudian dikurangi 52. Dibagi 20. P. Kemudian dibagi 20. Kalau misalkan ini diperkecil. Ini dibagi 4. Satu. Ini dibagi 4 jadi 5. Gitu ya. Kemudian sama dengan 156,5. Ditambah. 69,3 dikurangi 52. Dibagi dengan 5. Sehingga saya teruskan ke sini. Sama dengan 156,5 ditambah 17,3. Dibagi dengan 5. Oke. Di sini sudah dekat. 156,5 ditambah 3,46. Sehingga hasilnya adalah 159,96. Nah, jawabannya adalah. Jadi nilai persentil ke-77. Data yang jumlahnya ada 90 siswa tadi. Mulai dari kelas 1 sampai terakhir. Itu adalah 159,96 cm. Jadi mungkin kalau persentil ke-77 mungkin ada di sini. Pembatas persentil yang membagi data menjadi 100 itu. 77 mungkin ada di sini. Berapa nilainya? 159,96 cm. Demikianlah perhitungan untuk persentil. Silahkan dicatat. Selamat menikmati.